Intro Selamat datang kembali di episode kedua tentang pulau terpadat di dunia, Pulau Bungin Di episode pertama, aku sudah bahas tentang hal unik dan juga sejarah Pulau Bungin Nah, di episode kali ini, aku akan bahas tentang kehidupan sehari-hari masyarakat di pulau terpadat di dunia ini So, mari kita mulai Seperti yang aku bilang di episode kemarin, kalau Pulau Bungin ini memiliki kurang lebih 3.500 penduduk Di tanah yang hanya sekitar 16 hektar atau 12 kali lapangan sepak bola Dan momen paling tepat untuk melihat banyaknya penduduk di sini adalah di saat sholat jumat Mayoritas warga di Pulau Bungin ini beragama Islam Selesai sholat jumat, aku bertemu lagi dengan Pak Musa, selaku kepala dusun di sini Pak Musa mengajak aku untuk mencari ikan di laut bersama teman-temannya yang juga berprofesi sebagai nelayan Mayoritas warga di sini adalah nelayan Dan pekerjaan tersebut menjadi sumber utama pemasukan bagi warga Pulau Bungin Itu juga sih menjadi alasan mengapa mereka memilih untuk menetap di pulau ini Dikarenakan berlimpahnya hasil laut di sekitar Pulau Bungin Tapi menurut para nelayan, hasil laut sekarang makin hari makinlah berkurang Dikarenakan beberapa faktor Mulai dari overfishing, perubahan iklim, dan lain-lain Setelah satu jam berputar-putar, para nelayan belum juga melepaskan jala mereka ke laut Dikarenakan belum adanya tanda-tanda kumpulan ikan Nelayan di sini hanya mengandalkan penglihatan dan juga insting mereka dalam mencari ikan Aku sempat berbincang-bincang dengan Pak Musa Kata beliau hari ini tidaklah bagus untuk mencari ikan Disebabkan angin cukup kuat dan ombak di laut pun mulai membesar Walaupun begitu, para nelayan pun tetap menurunkan jalannya Dan berharap keberuntungan memihak kepada mereka hari ini Aku pinjam topi nelayan di sini soalnya panas banget Dan ini jalannya baru aja dibentangkan ya Kita akan lihat apakah dapat ikan apa enggak Tidak ada salahnya untuk mencoba Mudah-mudahan dapat ikan dan kita bisa makan malam Sekarang para nelayan lagi Menarik jala Ini membutuhkan sekitar 5 atau 6 orang Soalnya ini berat banget ya Dan ini harus dilakukan dengan sangat benar ya Kalau enggak nanti jalannya akan kusut dan robek guys Jadi menariknya itu harus ada tekniknya juga Tapi ternyata keberuntungan belum memihak para nelayan hari ini Walaupun begitu, para nelayan tetap optimis untuk memulainya lagi di esok hari Sebenarnya, aku sangat berharap Pak Musa dan kawan-kawan mendapatkan ikan hari ini Jujur saja, aku sudah enggak sabar mencicipi langsung hasil laut dari Pulau Bungin Tapi itu enggak masalah Soalnya di Pulau Bungin ini ada tempat makan lokal yang unik Di mana lokasinya terapung di tengah laut Dan hanya bisa diakses menggunakan perahu Ada sebuah restoran yang sangat unik Buat dibilang paling terkenal ya Di Pulau Bungin ini adalah Restoran seafood terapung Dia itu jaraknya enggak terlalu jauh dari Pulau Bungin Tapi harus menggunakan kapal seperti ini Ini adalah restorannya Sebenarnya sih, laut di Pulau Bungin ini bagus banget ya Indah banget dan juga, apa ya Karang-karangnya tuh Sebagian besar tuh masih bagus banget guys Ini dia hasilnya Wow, ikannya Ini pakai bumbu lokal kayak gini Kayakannya seger banget Dan ini fresh banget ikannya Wow, amazing Oke Oke, mau makan dulu Akhirnya aku pun bisa menikmati hasil laut dari Pulau Bungin Sehabis makan, aku pun kembali lagi ke Pulau Bungin Dan mengunjungi salah satu rumah warga Untuk melihat kehidupan sehari-hari mereka Sekaligus melihat lebih detail rumah panggung Yang mendominasi di pulau terpadat ini Jadi kalau ingin naik ke rumah panggungnya Ada aksesnya berupa tangga seperti ini Lumayan curam sih tangganya Tapi karena mungkin warga disini udah terbiasa Jadi ya, mudah Jadi guys, aku ingin tunjukin kalian Seperti apa rumah di Pulau Bungin ini Bu, permisi ya Bu ya Ini ibu siapa namanya? Ibu Siti Ibu Siti? Tinggal sendiri? Dua dengan dua Oh, mana? Jadi ini rumahnya Ibu Siti Kurang lebih rumah-rumah di Pulau Bungin Seperti ini ya? Saya Jadi kayak lapang gitu Jadi bisa tidur-tiduran Kok tidurnya disini atau gimana? Disini Disini langsung gitu ya? Rumah panggung disini sangatlah sederhana Materialnya banyakan menggunakan kayu, papan, atau bambu seperti ini Kebanyakan rumah disini tidak memiliki toilet seperti rumah Ibu Siti ini Dikarenakan besarnya biaya pembuatan toilet serta safety tank Sama seperti daerah padat penduduk lainnya Pulau Bungin ini juga memiliki banyak permasalahan Dikarenakan kepadatan penduduk Masalah pertama disini adalah akses air bersih Mata air di Pulau Bungin ini Untuk air bersihnya boleh dibilang tidak memadai ya Jadi warga memang ada sumur Cuma biasanya tuh air sumurnya bisa dipakai untuk Cuci piring, mandi, gosok gigi, dan lain sebagainya Cuma untuk air yang dikonsumsi atau air bersih Mereka harus beli ya Ibu ya Beli dari luar daerah gitu loh Sebenarnya sih ada pipa pump Cuma pipa pumpnya sering rusak Karena ini daerah yang sering pasang surut ya Jadi kalau rusak tuh gak ada lagi airnya gitu loh guys Masalah selanjutnya adalah masalah sampah Pulau Bungin ini tidak memiliki tempat pembuangan sampah sementara Sehingga banyak sampah yang terbengkalai di daratan hingga di laut Itu alasannya mengapa aku berkolaborasi dengan Acer dalam gerakan sayang bumi Dikarenakan Acer baru saja mengeluarkan laptop ramah lingkungan Yaitu Acer Aspire Vero National Geographic Edition ini Yang dimana sebagian dari laptop ini terbuat dari limbah sampah plastik yang sudah diolah Hal itu tentu saja bagus buat lingkungan dan juga mengurangi sampah plastik di bumi Laptop Acer Aspire Vero National Geographic Edition ini juga sangat membantu aku dalam perjalanan kali ini Karena aku adalah seorang kreator yang suka traveling Jadi aku selalu membawa laptop kemanapun aku pergi untuk kebutuhan editing Dan laptop ini juga dilengkapi dengan layar panel 15,6 inci Dengan resolusi Full HD yang memberikan visual journey dan kaya Sehingga mataku nyaman untuk menatap layar berjam-jam Dengan dilengkapi Intel Core i5-1155G7 Laptop ini juga lancar digunakan untuk penggunaan casual ataupun multimedia Dan juga laptop Acer Aspire Vero National Geographic Edition ini Memiliki fitur AI Noise Reduction yang dapat menyeleksi suara yang bising Baik dari sisi pengguna maupun lawan bicara Sehingga nyaman banget untuk video conference Jadi tidak akan terdistract Oleh karena itu di video selanjutnya Aku akan melakukan sosialisasi bagi anak-anak Pulau Bungin Mengenai bahaya sampah plastik Dan juga melakukan giveback Buat warga di sini dalam gerakan sayang bumi Yang didukung oleh Acer Sekian video episode kedua ini Sampai bertemu di episode berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!